Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali lagi ke kuasa hukum keluarga bergadir Yosua, Bang Martin. Jadi kalau menurut Pak Khair Huda sebaiknya sudah fokus saja di pembunuhan berencananya, di pembuktian itu. Tidak perlu kita terlalu berkuar-kuar soal motif, lalu tambah-tambah pasal lagi melaporkan ini itu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya tentunya orang bebas berpendapat ya Mbak Zilvia ya. Tentunya abang kita ini berpendapat juga karena apa yang dia percayai. Nah cuman kami ini berpikir beda. Setiap perbuatan itu harus ada tanggung jawabnya Mbak. Jadi tadi kalau saya cerna juga apa yang disampaikan, sudahlah buru-buru saja dipersidangkan gitu ya. Enggak perlu saksi gitu kan. Walaupun barang bukti banyak yang hilang. Kita perlu pahami ya, sesuai dengan pasal 175 KUHAP, keterangan saksi itu adalah yang disampaikan di depan persidangan. Bagaimana kita mau memastikan apa yang akan disampaikan ke persidangan, kalau di dalam BAPC saja masih berubah-ubah gitu loh keterangan saksi itu. Dan alat bukti nomor satu di hukum pidana itu adalah keterangan saksi. Jadi tidak bisa, tidak mengandalkan saksi Mbak Zilvia. Baik. Oleh karena itu supaya, jangan sampai para tersangka ini bisa lepas, yang tadinya harusnya kena 340, karena tidak adanya motif bisa jadi 338. Oleh karena itu motif itu sebenarnya penting. Ya, tapi kami menghargai memang penyampaian itu silahkanlah nanti penyidik yang menyampaikan. Kalau kami sih sudah punya analisa. Oke. Baik, terima kasih. Nah, demikian Pak Zilvia. Baik, terima kasih. Bang Martin, kita akan tunggu ya apakah besok ada kejutan baru atau seperti apa. Pak Sugeng, terakhir kita setuju kalau motif ini sudah kemana-mana. Bahkan sebentar Pak Sugeng. Tidak, baru lagi lah di bahas. Pak Sugeng bilang, Sambo seperti punya kerajaan sendiri di Polri. Beberapa hari terakhir juga kita lihat ada bagan konsorsium 303 yang tersebar kemana-mana. Semakin liar. Tapi apakah perlu itu ditelusuri lebih lanjut? Atau kita fokus saja pada kesusuran yang berada di Joshua? Soal informasi itu kepada yang berwajib ya, polisi atau KPK. Kita tidak perlu bahas itu. Ini saya agak terkritik soal konsolidasi dari pihak Sambo ya. Kalau polisi dan kejaksaan kan itu portfolio-nya ada di bawah presiden. Portofolio Presiden menegakkan hukum itu Jaksa Agung dan juga Kapolri. Karena Presiden sudah bicara, saya pikir akan diimplementasikan oleh Jaksa Agung dan Kapolri dengan mengawal kasus ini. Tetapi ingat, pengadilan adalah independen. Bisa saja dia membebaskan atau menghukum ringan. Karena ada konsolidasi. Gitu loh. Oleh karena itu masyarakat juga, jangan habis energi di sini nih. Pemantauan terhadap proses peradilan penting. Oleh karena itu pemantau-pemantau peradilan harus mulai juga memberikan perhatian. Jadi seperti ini yang saya mau sampaikan. Hati-hati dengan proses peradilan. Ya. Oke. Hati-hati dengan proses peradilan. Kita harus memberikan energi di sana juga. Mirip nih seperti yang disampaikan Pak Heroda. Ada yang berusaha buying time, kemudian berusaha mengkondisikan sesuatu. Kita harus fokus ke pengadilan. Kenapa Anda mengisyaratkan seperti ada sesuatu sekarang? Iya. Kalau bagi saya, yang paling penting sekarang pembuktian adanya pembunuhan berencana ini. Sumpaya soal pokoknya sudah selesai. Ini bukan berarti kalau ada pasal-pasal tambahan lain. Itu tidak mesti dilaporkan. Tidak mesti disidik. Kan bisa nanti sebalik jalan. Yang ditunggu orang itu. Sepertama itu. Yang kedua. Sekali lagi. Saksi memang alat bukti yang pertama yang disebut dalam 184. KUHAB. Tapi perlu dipahami bahwa bukan disebut pertama berarti dia adalah alat bukti yang utama. Tidak ada di dalam ketentuan KUHAB yang menentukan diantara lima alat bukti itu yang prioritas. Makanya hukum yang akan datang, KUHAB yang akan datang tidak menempatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang pertama. Alat bukti yang kelima. Untuk menunjukkan bahwa tindak pidana bisa dibuktikan dengan alat bukti. Hambatan yang pertama muncul ketika misalnya ada tumpang tindih kewenangan antara provos. Dalam hal ini terkait dengan proses penanganan anggota Polri yang katakanlah diduga melanggar ketentuan dalam melaksanakan tugas katakanlah. Atau penggunaan senjata. Dengan penyidikan kriminal. Itu sudah diatasi. Oke. Ini yang menyebabkan kekacauan pertamakan disitu. Sehingga kemudian penyidik tidak bisa melaksanakan tugas secara independen. Baik. Oke. Karena ini sudah diatasi kita berharap hasil-hasil penyidikan yang sekarang itu jauh lebih valid daripada yang sebelumnya. Hambatan-hambatannya diatasi ya. Nah hambatannya sudah diatasi sehingga kita harapkan juga bisa membuktikan dengan baik di pengadilan perkara ini. Oke terima kasih Pak Haludah. Terakhir closing statement dari Mas Reza silahkan. Sepertinya di ufuk sudah terlihat bagaimana penuntasan pidana dari kasus ini. Menurut saya relatif sederhana. Tinggal lagi yang kompleks adalah bagaimana memanfaatkan situasi ini, kasus ini sebagai momentum terbaik Polri untuk melakukan pembenahan organisasi. Dengan sasaran dua saja paling tidak. Pertama mengikis habis keberadaan klik, geng, atau subgroup, atau sub-mabes, sub-mabes di dalam mabes. Itu target pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana memaksimalkan melubernya atau menguapnya code of silence. Atau code senyap, yaitu kecenderungan personil untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh sejawat mereka. Itu harapan saya. Baik, oke. Sekali lagi kita menanti kejujuran semua pihak. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami di Kontroversi pada malam hari ini. Pembesar demikian, Kontroversi saya Zilvia Iska dan Pamit Udiri. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Metro TV